Intro Penyampaian polisiah yang akan disampaikan oleh Al-Futaran Al-Ustadz Haji Muhammad Kepadanya walaupun tidak tepat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn amdillah Wa ala alihi wa azhabihi Wa man tabi'ahuhi ila yawmin kiyamah Wa wabarakatuh Wa Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa 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 al kita semuanya bisa berkumpul sekarang sebabnya, sebab juga nanti kita bisa berkumpul di akhirat dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Allah sehat semuanya anak-anakku yang saya hormati yang saya cintai di saat-saat zaman sekarang zaman no ini orang banyak salah pigul salah pigul kadang-kadang dia mencontoh pigul yang belum tentu masuk surga mencontoh pigul yang belum tentu masuk surga ada orang yang senang ini anak-anak wah senang kau main dengan bola hebat akhirnya karena hebat dia senang cinta kaosnya pun sama dengan nomornya beli nomor 10 begitu dia pakai anting ikut juga pakai apa antik tapi itu antik mas ini antiknya kawan karena punya itu yang jadi figurnya pakai celana lepis bolong baru beli kita beli yang begitu kalau pakai surat sah tidak karena dia cinta dipiburkan ikut itu salah itu ini ada pigur artis nyari sampai hafal bajunya pining sama segalanya diikuti karena senang padahal artis tersebut belum tentu masuk surga kira-kira yang dijamin masuk surga artis pemain bola pemain bola atau siapapun atau kita pilih figur kita contoh kita Nabi Besar Muhammad kira-kira yang pasti masuk surga siapa siapa Nabi Muhammad kamu pining ke surga kan pining ke surga wah mudah-mudahan dengan pada hari ini kita memperingati lahirnya Nabi Besar Muhammad salah satu tanda cinta kita kepada beliau dan kita pun diberikan syafaat oleh Rasulullah bisa masuk surganya Allah subhanahu buat rakyat kalau ada pertanyaan kenapa ingin masuk surga memang di surga ada apa ada segalanya ini laki-laki siswa ada apa di surga kalau kalau kalian ingin tahu kenapa surga jangan-jangan orang sebelum menikmati nikmati surga yang segala ada begitu masuk surga saja begitu memasuk ada empat kalimat yang disampaikan kepada calon penghuni sur yang ini empat ini tidak ada di dunia ini tidak ada di dunia ini karena kalau ada emang enggak aneh ratu pasti di surga emang sesuatu yang tidak ada di dunia apa lihatnya nanti begitu pulang saya ingin ke surga karena ada empat indah apa begitu masuk surga dikatakan kamu akan terus hidup tidak akan mati selamanya ada hidup terus tidak akan mati selamanya ada hidup pasti ada matinya termasuk malaikat hijrokil itu akan mati terakhir yang tidak akan wapak mati adalah Allah subhanahu yang pertama yang kedua kalimatnya dikatakan kepada penghuni surga kalian akan terus sehat tidak akan sakit selamanya ingin sehat ingin sehat terus ingin sehat terus jangan kasih dokter nanti ya kalau sehat terus manusia sehat terus nanti yang bangkut apa dokter rumah sakit aku enggak kalau aku enggak karena sehat semua maka di dunia ada yang sakit enggak ada di surga di surga tidak ada sedikit lagi maka di surga tidak ada rumah sakit bayu asli siloam tidak ada ambil tidak ada ambil inakum antasubu palatah romu abadhan kalian akan terus muda muda tidak akan tua selamanya ingin muda terus enggak bisa di dunia ada enggak yang dipanti jompo itu anak muda atau yang muda atau yang tua kesian mereka harusnya kalau kita nanti punya ibu bapak kita jangan dimasukkan ke panti jompo tapi kita urus urus di rumah kita karena mengurus orang tua orang yang mengurusnya akan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah di surga tidak akan tua selamanya akan muda berapa tahun mudanya umurnya 34 tahun 34 bapak sari berapa tahun pas hari 17 lebih lebih yang keempat yang keempat kalimat yang dikatakan kepada penghuni surga inakum antanamu palatam asuh abadan kalian akan terus nikmat nikmat terus tidak akan terputus sedikit pun nikmat tidak akan putus nikmat nikmat terus itu coba di dunia nikmat bisa tidak tidak coba ada orang sedang ini makan bersama makan bersama sedang di satan di palan dalam di perabuhan latu di maha pun makan bersama nikmat tidak nikmat setelah makan bersama makan hanya suasananya terus ada telepon karena bawa handphone ini ada apa di mana ada yang saya lihat pantai sedang makan nikmat bapakmu meninggal ayah menunggu cepat pulang nikmat lagi tidak 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 kubur saya makan anak langsung buyang nikmat ke panggung saya pulang duluan kenapa sedang makan nikmat nikmat ada berita begitu tidak di surga tidak ada berita berita begitu semuanya nikmat terus itulah surga mau surga nikmat terus muda terus sehat terus hidup tempatnya bukan di dunia tapi di mana di surga masuk surga mudah atau sulit mudah atau sulit mud surga mudah kalau oleh Allah diberikan kemudahan tapi sulit kalau orang yang mau ke surga sulit kalau orang yang gak mau ke surga ada orang yang mau ke surga ada nanti kita jelaskan siswa-siswi santriwan santriwati yang saya hormati dan yang saya cin yang saya cin jadi saya yang mencin kamu yang bilang begitu ya saya yang waninya anak-anak anak-anak yang saya hormati yang saya banggakan tadi itu surga ini ini jalan ke labu ilmi tadi bapak-bapak sekolah sudah datangnya kesini kita memperingati lahirnya Nabi Besar Muhammad sambil tolak buli ilmi tolak buli ilmi akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah subhanahu wabak-bapak ada sahabat dari kampung datang ke Rasulullah salam wabak-bapak begini datangnya nanya ke Rasulullah ya Rasulullah kapan kiamat terjadi kapan kiamat terjadi coba saya nanya lagi nanya apa sahabat Rasulullah kapan kiamat terjadi nanti Pak Ustaz yang masih muda tadi muda-muda makan ya muda-muda beliau jadi yang sukses nanya kapan kiamat ya Rasul Rasul balik nanya kamu nanya sesuatu yang besar tentang kiamat apa yang telah kau persiarkan nanya kiamat apa persiapan Rasul aku tidak persiapan apa-apa untuk kiamat hanya modal aku satu apa modalnya aku cinta kepada Allah dan kepadamu saja aku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu Rasul itu aja aku modalnya aku cinta kepadamu Rasul modalnya cinta Rasul mengatakan dalam tadi engkau di akhiran nanti hari kiamat akan bersama orang yang kamu cintai engkau akan bersama orang yang kamu cintai kalau sahabat cinta ke Rasul maka insya Allah sahabat itu akan bersama siapa bersama siapa karena dia cinta kepada siapa hati-hati anak-anak kalau kalian cinta kepada pemain sepak bola yang kadang-kadang disanya kamu orang-orang yang bukan muslim kamu cinta kamu ikuti keinginannya ikuti baju segalanya kamu akan bersama dengan dia pada hari kiamat hati-hati ini cinta artis yang belum tentu masuk sungguh wah sedang diikuti hati-hati nanti pada hari kiamat kamu akan bersama dengannya karena Rasul mengatakan orang akan bersama dengan orang yang dicintai maka usahakan cinta kita usahakan kepada Nabi Besar Muhammad kalau kamu cinta Nabi Muhammad ini diantaranya kita ikuti peringatan maulitnya mudah-mudahan walaupun sedikit cinta kita kita diakui menjadi umat Nabi Besar Muhammad mau diakui umat diumat mau tidak tadipun Pak Ustadz siapa tadi dari kecil Algemar yang kita kebawa mulia karena bersama dengan yang mulia kitanya biasa-biasa tapi bersama dengan orang yang mulia kebawa mulia kebawa terhormat coba nih contohnya kalian tau gak tukang cukur tau gak tukang cukur tau gak tau kan coba kalau di kelas di kelas ditanya oleh guru sebutkan profesi orang tuamu kira-kira yang begini dokter pak saya dokter saya polisi pak kira-kira jadi tukang cukur dia mengatakannya bangga atau dia rasa malu kan malu kan orang lain lagi tapi lihat lihat ini tukang cukurnya ini beda tukang cukur presiden tukang cukurnya Pak Jokowi Pak Jokowi anak-anak ingat tidak ada yang berani megang kepala presiden kecuali orang tuanya dan tukang cukur betul-betul oke betul-betul betul-betul jangan coba-coba kamu dokter bapaknya polisi Pak Jokowi berkunjung Pak dikatakan kita oleh oleh paspan pres belum dekat belum dekat wah bahaya kamu udah diini tapi tukang cukur Pak Jokowi Pak tunggu pak kalau bapak sedikit naik naik lulut ke tukang cukur kenapa tukang cukur jadi terhormat jadi mulia karena dirimukan dengan yang hebat tukang cukur presi hebat Anda tahu supir supir kalau misalnya kita ada supir angkot misalnya kadang-kadang coba sebutkan orang tuanya apa profesinya dia malu tetapi kalau dia supirnya supir presiden presiden Pak Jokowi dia supir bahkan begitu Pak Jokowi tidak naik supirnya terus karena ngasih ini mau nyimpen mobilnya jendral-jendral ke supirnya hormat padahal gak ada Pak Jokowi suplir pada padahal kan A ya nomornya RI1 wah padahal padahal kadang-kadang pahal sayangnya illä sekarang kenapa kita tidak bangga menjadi umat nabi yang terhebat nabi yang termulia hamba Allah yang paling hebat jadi umat nabi besar Muhammad kita harus bangga kita kebawa mulia jawabah sayangannya kalian pesengdak Allah pesengdak Allah pingin jadi umat nabi Muhammad pesengdak tapi kita dilahirkan pada zaman sekarang sekarang dari mulai Nabi diutus sebagai Rasul 571 akhirnya tanpa 40 umatnya terus jadi umat nabi Muhammad oh sampai hari kiamat coba kita nggak pernah pesen oleh Allah dijadikan umat nabi besar Muhammad saya nanya kamu bangga kan bangga kan kalau tadi supir presiden tukang cukur bangga dia kita jadi umat nabi Muhammad harus bangga kita lihat ini kebanggaannya satu aja sebelum berarti jelasin akhlak Rasulullah kita harus jadi bangga ini janganlah bangga begini Rasulullah SAW ketika mau wafat mau wafat look pembah Bapak cekmah dan mati orang bagi mana Bapak Bapak rindu kepada anak-anak tadi madoani terus supaya diam ketika serangan supaya sayang materinya ini kalau gandeng makan rindu paham masuk jadi banggu itu sayang Rasulullah SAW sayang kepada umatnya begini Rasulullah Dalam turun suruh Ad-Duhan Coba saya tanya nih Sama-sama baca Tadi saya katakan itu suruh apa? Ad-Duhan Ayat berapa? Ayat? Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Karena kita gak yakin si ayat 5 Ayat 5 Bagaimana artinya? Alhamdulillah Kelang-kelang sungguh kau Muhammad akan puas dengan pemberian Tuhanmu Jadi Allah nanti akan memberikan ke Nabi Muhammad sesuatu yang hebat Pasti surga yang paling hebat, surga yang paling istimewa Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad Pasti Kamu kau akan puas masul Lihat nih jawaban masul Ya Tuhan ku Dalam aku kekeran Ya Tuhan ku Aku tidak akan puas dengan itu Aku akan puas kalau tidak ada satu pun umatku yang masuk meraka Baiklah Baiklah Aku akan puas kalau tidak ada satu pun umatku yang masuk meraka Jadi pinginnya umatnya kemana semuanya? Baiklah Insya Allah Bapak Kepas Kepas Mengharapkan Tekad Tuhan Semuanya Siswa-siswi SMP Satu pulang mata Jadi orang-orang yang bermanfaat Jadi orang-orang yang sukses Dunia yang tak heratnya Begitu Maka Supaya begitu Nah itulah Rasulullah Saat terakhir mengembuskan nafas Nafas terakhir Zibil mengatakan Ya Rasul Tenang Para malaikat Malaikat Sudah berjejer Berbalis Menunggu Kedatangan Ruh Bidadari Sudah siap Karena akan datangnya Ruh Surga yang paling Dibukakan Sudah Buat Kau Lihat Rasulullah jawabannya Itu Wahai Jibril Itu semuanya Untuk aku kan Untuk aku Ia untuk kau Pertanyaannya Wahai Jibril Rasul Jibril Ngeweak kau Ya Allah Ini tadi aku Tiba-tiba ada Pertanyaan aku Bisa aku jawab Jawab Jibril Kasih tau Rasulullah Surga Surga Diharamkan Surga Diharamkan Untuk umat-umat Sebelum kau Sebelum umat Muduluan Yang masuk Sur Surga Diharamkan Untuk Untuk umat-umat Sebelum kau Sebelum Umat-umat Muduluan Yang masuk Sur Rasul Tenang Ya Kalau begitu Matanang Ingat kepada Um Untuk itu Kita nih Kita sebagai Umat-umat Rasul Cinta Kepada kita Kepada umatnya Kita nih Umatnya cinta Kepada Rasul Rasul Cinta Cinta tidak Cinta Rasul Awas Maka Sekarang Pembahasannya Mulai Matri Tentara Maulid Pembahasan Pada hari ini Tentang C I M T A Tentang Cinta Tentang Cinta Kesiapa Nabi Muhammad Salam 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 Ibu sekarang Matri Pertemuan sekarang Tentang C I M Tentang Cint Tentang Cintanya Awas Bakasih Kepada siapa Kepada Nabi Besar Muhammad Kalau cinta Ada kan Tanda-tanda Bahwa dia cinta Kepada saya Ada kan Ada kan Maka ada Kamu enak Bilang Cinta Cinta Kepadaku Dan I love you Enak saja Mana buktinya Cinta kamu Kemarin juga Album Bintang S Enggak dikasih Kemarin Waktu lain Angkot Ya Kemasin Album Coba Bayarin Buat saya 2000 Baga Bagaimana Cinta Enggak ada Pengorbanan Berarti Cinta itu Mesti Ada Tanda Setuju Enggak Ada Tanda Tanda Cinta Yang Pertama Tanda Cinta Itu Harus Selalu Ingat Dan Banyak Menyebut Namanya Betul 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 Kalau Cintanya Banyak Menyebut Namanya Ingat Kepadanya Betul Coba Orang Yang Cinta Persif Yang Diomongin Omongin Persif Persif Pernah Pernah Eleh Menang Wae Persif Ke A Tapi Kamu Cinta Eleh Eh Anak 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 Persif Tidak Kena Kalah Kemana Kalah Itu Nel 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 Kena Pernah Pak Pernah Pokoknya Persif Persif Ada Dalam Bajunya Hidup Matiku Untuk Persif versi awal jangan pakai itu kurang bagus masa hidup mati untuk versi kayak begitu mau sahan maka aja sahan versi bukan jangan hidup mati mau untuk siapa inna sholati wa nusuti wamah jadi anda cintanya ini tanda cintanya banyak menyebut bagaimana kita tanda cintanya kalau semua banyak menyebut namanya tadi dibahas oleh al-gibari tentang sholawat bagaimana sholawat tadi menyuruh sholawat kita amakan sholawat pada hari ini yuk kita baca sama-sama sholawatnya ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika salam alaika ya nabi salam alaika ya Chinese yang namanya ya nabi salam alaiki Terima kasih.